Sore yang Arya dan Bapak Ibu sudah sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada para kesempatan hari ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dan harapan untuk para leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya ditempatkan di tempat penitipan abu cenazah Mahwiara Mojo Pahit ini semoga dengan mengawali mengirim doa dalam rangka mengawali atau menyambut datangnya tahun baru implik 2573 ini para leluhur-leluhur yang mungkin masih ada yang berada di alam penderitaan akan terdorong kelahir di alam yang berbahagia sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua marilah kita konsentrasi para doa-doa suci semoga nantinya doa itu berguna dan bermanfaat untuk melapangkan jalan arwah para leluhur-leluhur untuk terdorong telah di alam yang berbahagia marilah kita puji kita agungkan Tuhan yang ma'asah buddha buddhisattva dan masatwa dengan pujian wandana masing-masing tiga kali bersama-sama namo sang yang ade buddhaya 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 agar para arwah selalu mendapatkan ketenangan kebahagiaan dan bebas dari penderitaan kita bimbing menyatakan pelindungan kepada buddha dharma dan sangga dengan pernyataan tisarana bersama-sama buddhaya dharma dan masatwa dhoti ampe sanggang sarenang gacame tati ampe buddhaya sarenang gacame tati ampe damang sarenang gacame tati ampe sanggang sarenang gacame meluhurkan kemuliaan buddha nusati baik pertama bersama-sama iti besok bagawa arahang sarenang sarenang gacame sant dan sangkan dharma dan sangga Rückhaang sampai perjalanan badan Sanditika, Akalika, Ehipasika, Opanayika, Pacatang, Vedita, Bovinyo, Hinti Meluhurkan Keluhuran Sangganusati Baed Pertama Bersama-sama Supatipano Bagawato Sawakasanggum Ojo Patipano Bagawato Sawakasanggum Naya Patipano Bagawato Sawakasanggum Samit Cipatipano Bagawato Sawakasanggum Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bagawato Sawakasanggum Ahuneo, Bahuneo, Dakineo, Anjali Karaneo, Anyo Tarang Bonyaketang Lokasantik Kita baca beberapa hal yang terkait dengan kematian Semoga akan menambah pengertian, wawasan, pengetahuan umat Buddha Tentang makhluk-makhluk, tentang keluarga-keluarga yang meninggal Pentingnya pelimpan jasa, pentingnya memberikan pati dana kepada makhluk-makhluk Yang mungkin ada telahir di alam-alam penderitaan Dengan kekuatan pelimpan jasa atau pati dana akan terdorong, akan membantu Untuk telahir di alam bahagia dengan dibuka halaman 18 dan 20 Kita baca bersama-sama 18 dan 20 Mereka berdiri di luar dinding rumah Dan setiap perempatan jalan Setelah kembali ke rumahnya sendiri Mereka berdiri di muka pintu-pintu Ketika bereneka ragam makanan dan minuman Serta makanan padat lainnya dihindangkan Darah satu pun orang yang ingat kepada mereka Para makhluk sebagai akibat Kama yang lampu ini Demikalah mereka yang berbelas kasih Memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang belimpah Tepat pada waktunya Semoga ini semua menjadi milik para kerabat Semoga mereka berbahagia Dan setelah mereka berkumpul di sana Para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul Mereka bergembira sepenuhnya Akan makanan dan minuman yang belimpah ruah Semoga para kerabat kalian berusia panjang Mereka lah yang menyebabkan kita mempulih keuntungan ini Penghormatan telah diberikan kepada kita Tiada pemberi tanpa pahala Karena di sana tiada pertanian dan tiada pertanakan Tiada perdagangan Tiada transaksi jual beli dengan uang Maka dengan pemberian dari sini Mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana Bagaikan air di bukit Mengalir menuju ke bawah Demikalah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Bagaikan sungai-sungai yang penuh Dapat mengalir memuni lautan Demikalah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Ia telah memberi kepadaku Ia telah berbuat bagiku Ia adalah kerabat rekan dan sahabatku Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal Lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau Sesungguhnya bukalah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya Demikalah para kerabat berdiri di sana Tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini Sesungguhnya demi kepentingannya Akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah Penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna Kepada mereka yang telah meninggal Kekuatan yang telah diberikan kepada para bigu Dan para besar yang telah kalian capai Kembali kita akan membaca mengulang sabda Buddha Tentang syair tiga corak universal kalaman 22 Semua yang terbentuk tidak kekal Bila dengan bijaksana orang melihatnya Maka duka tidak akan ada lagi Inilah jalan untuk mencapai kesucian Semua yang terbentuk adalah duka Bila dengan bijaksana orang melihatnya Maka duka tidak akan ada lagi Inilah jalan untuk mencapai kesucian Segala sesuatu adalah bukan aku Bila dengan bijaksana orang melihatnya Maka duka tidak akan ada lagi Inilah jalan untuk mencapai kesucian Di antara orang banyak Hanya sedikit yang sampai di pantai seberang Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini Tetapi di antara orang banyak Hanya mereka yang melaksanakan dama yang telah dibabarkan dengan jelas Dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan Terlatih dalam cahaya terang Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga Berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunian Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki Seharusnya meninggalkan kesenangan dunia Tanpa memiliki harta dunia Ia harus membersihkan batinnya Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi Batinnya telah berkembang sempurna Telah melenyapkan kemelekatan Bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan Mereka yang bebas dari kekotoran batin Serta bersinar terang Mencapai nibbana dalam kehidupan ini Marilah kembali kita panjatkan Bahwa sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya Bersifat anicca berubah setiap saat Semoga para almahum dan almahumah yang abunya maupun fotonya ditempatkan ini Arwahnya segera menyadari dan segera menerima kematian Sebagai proses alami yang berlaku semua makhluk yang pernah dilahirkan Kita renungkan anicca watasangkara sebanyak tiga kali Dan kami mohon yang luhur untuk memajikan air di tempat guci maupun foto-foto yang ada di tempat ini Anicca watasangkara Upadawaya daminom Upacitwa niru cantim Te sang bupa samosukam Anicca watasangkara Upadawaya daminom Upacitwa niru cantim Te sang bupa samosukam Anicca watasangkara Upadawayadaminam Upacitwanirojantim Setelah kita bersama-sama Merenungkan anicawata sanggara Yang sudah menjadi corak kehidupan Marilah kita bersama-sama Dalam sikap pening Sikap meditasi Kita akan mendengarkan ajaran Sang Buddha Semoga bisa mengingatkan kita Bahwa kematian Akan berlaku bagi siapapun di dunia ini Dan sia-sia meratapi orang yang mati Sikap pening, sikap meditasi dimulai Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini Adalah singkat dan penuh dengan peneritaan Yang tidak dapat dihitung maupun diukur Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan Untuk melarikan diri dari kematian Setelah mencapai usia tua Maka kematian tak terelakkan Bagikan buah setelah masa akan gugur Demikian pula makhluk yang bisa mati Setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian Seperti halnya dengan periuk keramik Haruslah pecah pada satu waktu Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati Telah ditentukan untuk berpisah Para remaja dan pemuda Yang bijaksana dan yang bodoh Semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Ma'asa Para Buddha, Bodhisattva, dan Masatwa Para kesempatan hari ini dalam rangka Menyambut datangnya tahun baru Implik 2573 Kembali kami melakukan pelimpan jasa maupun pati dana Untuk leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya Dititipkan di tempat penitipan abu Mahwiara Mojopait ini Dengan selalu kami iringi doa dan pelimpan jasa Semoga para leluhur, para arwah Akan terdorong telah di alam yang berbahagia Dan setelah telah di alam yang berbahagia Memberikan doa setu ke para keluarga-keluarga yang ditinggalkan Untuk menapak tahun baru ini dengan penuh percaya diri Semoga rintangan dan halangan Semoga karma buruk maupun tanda-tanda jelek Bencana alam, wabah penyakit Maupun segala rintangan maupun halangan Akal lenyap dengan kekuatan, berkah, dan pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangga Sabi, Satta, Bawantu, Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sikap pening, sikap meditasi selesai Sadu, sadu, sadu Yang saya hormati segenap umat Buddha dan para simpatisan Dimanapun Bapak Ibu berada Pertama-tama kami mengucapkan selamat penyambutan baru Implik 2573 Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Tuhan yang ma'asa Dengan kekuatan kebajikan yang kita tanam Dan juga segala upaya, usaha yang kita lakukan Lebih-lebih saat ini corona masih terjadi Semoga akan lenyap akan serna dari seluruh dunia Sehingga kehidupan akan kembali normal Kita bisa beraktifitas kembali Bapak Ibu, sesekalian dimanapun Bapak Ibu berada Mengenang memperingati leluhur yang telah tiada Dengan mengadakan persajian atau persembayangan Di tahun baru Atau menjelang tahun baru Sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Tiongwa Tradisi ini turun-temurun terpelihara dengan baik Dengan satu tujuan Kita menunjukkan rasa bakti, rasa hormat Kepada orang-orang yang telah berjasa membesarkan kita Yang telah berjasa membekali kehidupan kita Sehingga kita bisa seperti saat ini Semoga warisan tradisi Dari leluhur-leluhur yang turun-temurun tetap kita lestarikan ini Akan tetap berjalan sampai kapanpun Sebab rasa bakti dan hormat menurut ajaran Sang Buddha Bita kutunjukkan melalui bermacam-macam cara Salah satunya yaitu kita mengirim pelimpan jasa ini Semoga arwah-arwah yang kita kirimi jasa kebajikan Akan bisa menerima dan membantu mendorong Untuk telahir di alam yang berbahagia Dan keluarga yang ditinggalkan bisa melanjutkan Perjuangan-perjuangan Harapan-harapan para leluhur yang belum terwujud Saya mengucapkan selamat tahun baru Semoga semua berbahagia dan sejahtera Sadu, sadu, sadu Marilah kita lengkapi dengan pelimpan jasa Dengan dibuka halaman 33 dan 34 Kita baca bersama-sama 33 dan 34 Dalam segala kendahan hati Kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha Yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa Kepada para budisata masata yang penuh berkah Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang Yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini Kami persembahkan kepada para diwa Semoga para dewa turut bergembira Serta memberikan dorongan bagi belu yang terkasih Al-Mahum dan Al-Mahumah Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang Doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpan jasa Kepada belu yang sangat dikasih oleh keluarga Dengan segala persembahan yang murni Dengan kasih sayang yang tiada batas Dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga Dengan suma doa dari kebajikan besar Yang telah ditunjukkan oleh sekenap keluarga Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi belu yang terkasih Al-Mahum dan Al-Mahumah Dengan segala pelindungan sang yang adi Buddha Dengan suma karunia dari para Buddha Dengan segala kekuatan pahla para Bodhisatta Dengan curan kasih sayang para Mahsata Dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma Semoga belu segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang Melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga Memboleh berkah kebajikan dan kedamaian Yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahsata Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci Memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan Semoga semua makhluk berbahagia Sadu, sadu, sadu Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka Mengawali tahun 2573 ini Semoga berguna bagi kita dan berguna bagi leluhur-leluhur Sapi, sata, bawan, tusukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sadu, sadu, sadu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih